Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti seribu nawah, sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdul bin Umar itu pasti berbatasan. Nak sholat di bujuan ini tanah haram, nak tukaran, metuk. Itu ada, area tukaran itu dikondisikan. Steril, jadi masyur itu, jadi beliau nak lagi masyarakat, bujuan ini, wikitan, tanah haram, nak tukaran, metuk sih. Baru tukaran, secara meyakinkan, karena di, di, sehingga kita di Indonesia punya sisi yang luar biasa. Karena kita ada maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren, karena nggak pernah maksiat di tanah haram. Bapaknya saya yang ratau khaji, ratau umrah, tambah keren, karena nggak pernah, nggak pernah maksiat di... Karena banyak juga orang yang nangis di masyarakat, juga boleh menyesal. Samunaki yang ngelit bujuh kudok. Rahwa mengurangi, 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 rahwa mengurangi. Terus nungguan, ya Allah, Samunaki yang ngelit kok. Bujuh kudok. Nah, berhubung wajah khaji dikira itu religius, no? Akhirnya saya ngelit kok, nggak terima. Samunaki yang ngelit kok, biasanya ngelit kok. Makanya di haji itu pengirannya nyindir. Faman faradovihinal hajjah, falarufatah, walafusukah, walajidalah, bilhah. Itu pakai V, V itu yang dalam. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu V. Justru pas haji itu pas potensi, maksiat. Terus maridegen, korebutan ngambung hajar, macem-macem. Jadi pulau suwan istihad. Ya nabok, istihad itu harus kita dengar. Jadi di antara wadamnya ulama, termasuk Abdul bin Abbas itu, nempat di To'if. To'if itu dari Mekah tiga jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa, di tanah apa, haram. Kita tahu Ibn Abbas itu ngalami konflik politik dengan Abdul bin Zubir. Itu ekstrim betul, konflik kedua beliau itu. Akhirnya beliau milih di tanah haram, terus tukaran-tukaran lah naraneng kanah haram. Maksudnya germeng, tukaran bacoan, germeng lah. Germeng, germeng-germeng sidik naraneng wajid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus nggak hebat. Ya hebat, punya sisi, nggak maksiat di. Nah, nah haram. Ya misalnya sholat, gue ngawarap namujid haram. Jadi sholatnya ya Allah, sini-sini uang. Terus gue ngawarap, dan paling afdol. Jadi paling keliru, coba. Mulai takbir yang keliru, plus seudan. Haji Ibn Nisa, lu nak sopawal lu niyati uradu elek. Sudah sih, mau coba bismillah taurah. Tak gue ngarap. Lu yang kesetiaan kali ditanya gitu. Jadi niyati gue ngarap, gue pengen ngetes sudah sih, mau coba bismillah taurah. Lu ngapain wapain sholat atau wapain seudan. Lu bantah-bantah. Aku kerumudu, ya tau gue ngarep, jenrah moco. Sehingga gue di orah, moco tapi lontan orah. Aku ngarep, ya gue pengen kerumudu, nyatanya orah. Jadi gue ngarep, moco. Terus kedua, niyati ku, balapan ngambung hajar aswat. Jadi sholatnya gue ngarep. Sekali salam, langsung melayu ngambung hajar aswat. Ibu niyat api, ibu niyat elek raroh. Tapi enggak semua yang di sopawal lu niyati baik. Tapi niat gak baik itu kadang baik. Itu sanggih ngapi aneh pengeran. Aku lo kenangan cerita dari bambun yang paling saya kenang begini. Dulu ada sandri nagal. Ya jenis udah duduk, saya itu lebih agak. Tapi, tapi, sama aneh cerita kan kudu dulu. Karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rontok kecewa, sejarah itu dulu ada sandri nagal. Saya itu lebih agak. Ini aku kepengen nginceng ningim. Gonding wanyu. Ini aku jarang, yang swedan montor ngalor ngidul, yang pasar bangilan jarang. Jadi aku kepengen roh itu, kudu, jadi bakul banyu. Terus bakul banyu. Karena satu-satunya acara roh ngayu, aku duduk di bakul banyu. Nyamar. Kalau jauhnya ngisi ini, ini juga jadik. Jika ada orang ini rajil bapan, macem-macem. Dia ini wali. Wali tenang. Wali di Butan, wali senior. Wali-wali betul. Nah, sama-sama, jadi wali kan serang kuota wali, segelam-regelam jumlahnya supaya tetap ada, terus diangkat. Wali-wali, wali-wali. Itu bertahun-tahun. Dia ini ngerti, senang. Ruka digeratisi, jika Ruka murah. Dia ini ngerti, nah, aku niatnya ala. Suatu saat, gak ada perkembangan, santrinya mulai gerbeng, karena gak direspon. Jadi celok ke dia ini. Ini pintu anakku. Gih, ya. Kau sholat, yang wujud haram, sop awal, patang pulau, dino, jamaah, gak sop awal. Gih, ya. Kau, baru tak rapahin anakku. Eh, sopuneng. Sholat. Hari pertama, ya demi dapat istri. Hari kedua, suwi-swi kok in, ini nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmatnya rukuk, terus nyaman. Sangin nyamannya, berkebutuhan sholat di sop awal. Bukan karena cewek tadi. Barang hari ke-40, di paraniliknya ini. Hanya mulai, tak rapahin. Loh, Bukan sakit bah. Jadi, nakwish sholat, patahulah dino, tak rapahin. Bukan, sholat, jadi montok cawidok. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Nge-nya uang, sholat, jadi modul joli. Jadi, orang gak bener itu, kadang ya jadi bener. Jadi, jadi wali, kadang daftar lewat bakul banyu. Kadang, kira-kira-kira, sedek-sidih. Tapi, pengiran ngangkat, biarak orang coro. Jadi, wali, jani. Akhirnya, kira-kira ini, nangis-nangis. Cung, gelam, lecok, kamu, dimantung. Ini gak, gila, pilih, menunan. Manyak uang, sholat, jitir modul joli. Buat, luar biasa. Terus, yus, malah ini, ngaji. Terus, ngaji, talqinur tigri, bahwa pada akhirnya, sing paling dua, rutenng, hayi, dihidr, ngundailah. Nah, saya, punya trik. Punya trik, punya cara, untuk samain, supaya layi, layi, luahnya itu sah. Sah dan meyakinkan. Itu roh hakim, sah dan. Kitab yang sering dibaca, Mbah Mbah, diantaranya, untuk kalimat itu, kitab zidr, ma'at. Itu, nak nerang, layi, luahnya itu, luar biasa. Itu, kitab kesayangannya, saya tahu, al-Haddad. Beliau ngentikan, diantara kitab kesukaan beliau, selain ikhiyah, itu kitab zidr, ma'at. Itu, beliau kalau ngentikan, bihadi, jadi langit bumi, dibikin. Jadi beliau mulai berpikir, pertama gini, surga, surga dibikin dengan segala kemewaannya, itu bagi yang tasdik, liman soddaqo vila ilaha illallah, waliman amanah vila ilaha illallah. Neraka yang dibikin, sebegitu ekstrim.